Intro Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur dalam pelaksanaan kegiatan Gowes Optimis yang dilakukan di Gerhadi, Surabaya. Kofiwab mengatakan pihaknya akan mengajukan tiga nama kepada Menteri Dalam Negeri sebagai Pejabat Bupati hingga Pilkada 2020 digelar. Sebelumnya, pada Sabtu 22 Agustus 2020, PLT Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syafuddin meninggal dunia akibat COVID-19. Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo yang menyampaikan jika hasil positif COVID-19 ini diterima. Menjelang almarhum Nur Ahmad meninggal dunia. Dimana almarhum Nur Ahmad menduduki jabatan sebagai pelaksanaan tugas Bupati Sidoarjo sejak 14 Januari 2020. Untuk menggantikan Bupati Sidoarjo Syafu lah nonaktif yang menjalani proses hukuman karena terjerat kasus korupsi. PLH itu 30 hari PLH. Nanti malam insya Allah Pak Sekda, kita akan panggil ke sini sama Forkopimda. Sebetulnya PLH cukup diantarkan. Tapi kan ini ada hal kaitan dengan penanganan COVID-19 di Sidoarjo. Tidak boleh putus. Nah, peran dari Kakorres, dari Dandem luar biasa. Jadi Pak Sekda supaya nyekrup dengan tugas baru ini. Kemudian, nanti lagi pendaftaran di KPUD. Jadi, kita nanti sambil cocokkan pikiran lah dengan Pak Sekda yang saya sudah tanda tangani sebagai PLH. PLH itu maksimum 30 hari. Setelah itu kita menunggu arahan Pak Mendagri dari tiga nama yang kita ajukan. Ferry Saputra, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!